Coklat Coklat merupakan makanan yang digemari oleh semua lapisan masyarakat di seluruh dunia. Ia sering diartikan sebagai simbol kasih sayang, cinta, dan kemewahan. Tapi tahukah Anda sejarah disebalik coklat? Sejarah coklat bermula di zaman peradaban Olmec, Mayan, dan Aztec di Mesoamerika. Walaupun peradaban Olmec tidak mempunyai catatan sejarah, pakar mendapati bahawa terdapat kesan tinggalan teobromain, yaitu sejenis ejen peransang yang ada di dalam coklat dan ditemui pada perkakasan dapur orang Olmec. Pada zaman tersebut, mereka menikmati koko dengan menjadikannya sebagai satu minuman istimewa, di mana biji koko digiling sehingga menjadi serbuk, kemudian dicampurkan dengan serbuk cili, vanila, madu, dan air. Mereka seterusnya menarik minuman ini sehingga berbuih. Mereka mempercayai bahawa koko adalah makanan dari syurga yang dihadiahkan kepada manusia oleh dewa kukulkan. Maka tidak heranlah, nama saintifik bagi koko adalah teobroma cacao yang membawa maksud makanan para dewa. Berbeza dengan coklat mayan yang dinikmati oleh hampir kebanyakan orang, coklat Aztec dihususkan kepada golongan bangsawan sahaja. Namun begitu, golongan bawahan boleh menikmati coklat sewaktu majlis perkawinan dan perayaan-perayaan tertentu. Biji koko juga digunakan sebagai mata wang pada zaman tersebut. Ia dianggap lebih bernilai dari emas. Pada zaman itu, nilai 100 biji koko adalah bersamaan dengan 1 ekor ayam, 3 ekor arnak, 33 biji buah evokado, 33 ekor ikan, dan 100 biji tomato. Montezuma II, iaitu pemerintah Aztec, dikatakan sangat mengemari minuman coklat sehingga beliau mampu meminum bergelen-gelen coklat setiap hari untuk mengekalkan tenaganya. Terdapat pelbagai teori yang dikemukakan tentang bagaimana coklat disebarkan ke Eropah. Namun, ahli sejarawan bersetuju bahawa coklat mula diperkenalkan di Sepanyol. Ada teori yang mengatakan bahawa Christopher Columbus menemui biji koko selepas bertembung dengan kapal dagangan semasa pengembaraannya ke Amerika dan membawanya pulang ke Sepanyol pada tahun 1502. Selain itu, ada teori yang mendakwa bahawa Henan Cortes, iaitu seorang pun jajah Sepanyol, telah diperkenalkan dengan coklat oleh orang Aztek di Istana Montezuma. Beliau turut membawa pulang biji koko ke Sepanyol. Ada pula teori yang mengatakan bahawa orang-orang alim yang mewakili puak mayan di Guatemala telah menghadiakan biji koko kepada Raja Philip II di Sepanyol pada tahun 1544. Walau apapun teorinya, coklat sangat digemari oleh seisi istana Sepanyol. Sepanyol mula mengimport coklat pada tahun 1585. Setelah negara-negara Eropah yang lain seperti Itali dan Perancis telah mempelajari tentang kewujudan coklat, kadar permintaan coklat terus melonjak naik. Beratus-ratus ekor ladang penanaman koko diusahakan oleh ribuan hamba untuk memenuhi permintaan ini. Pada tahun 1828, seorang ahli kimia yang berasal dari Belanda, yaitu Koenrad Joenas Van Uten, telah menemui cara untuk merawat biji koko dengan garam alkali untuk membuat serbu koko yang mudah dilarutkan ke dalam air. Proses ini dikenali sebagai Dutch Process dan produk yang dihasilkan dipanggil sebagai Dutch Koko. Beliau juga telah mencipta mesin pemerah koko atau koko pres di mana mesin ini digunakan untuk memisahkan lemak koko daripada biji koko yang telah dipanggang. Kedua-dua ciptaan ini merupakan titik permulaan di mana orang ramai dapat membeli coklat dengan harga yang jauh lebih murah dan membuka peluang kepada para pemain industri makanan untuk menghasilkan coklat dalam skala yang lebih besar. Bar coklat yang pertama dicipta oleh JS Fry & Sons pada tahun 1847. Kemudian pada tahun 1876, Daniel Peter telah mencampurkan serbuk susu ke dalam coklat untuk menghasilkan coklat susu. Tidak lama kemudian, beliau telah bekerjasama dengan Henri Nestle dan menubuhkan syarikat Nestle serta membawa coklat susu ke pasaran. Walaupun dengan pelbagai inovasi coklat yang telah dihasilkan pada abad ke-19, tekstur coklat masih lagi keras dan agak sukar untuk dikunyah. Akhirnya pada tahun 1879, Rudolf Lindt telah mencipta mesin conch yang membolehkan coklat untuk dicampurkan dengan lebih efektif dan memasukkan udara ke dalam coklat sekaligus menghasilkan coklat yang bertekstur halus dan cair di dalam mulut. Di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, syarikat gergasi seperti Cadbury, Mars, Nestle dan Hershey telah menghasilkan coklat dan pelbagai produk berasaskan coklat secara besar-besaran untuk memenuhi permintaannya yang semakin meningkat. Oleh itu, apabila anda sedang menikmati coklat pada hari ini, ingatlah tersimpul seribu satu sejarah disebalik manisan itu.